Nah ini ada pihak kepolisian Polsek Jambi Timur berhasil menangkap 3 orang tersangkau nih lor penipuan dengan modus pengganjalan tusuk gigi padau mesin ATM dan penangkapan dilakukan di ATM Bank BRI di sualayan Pres Jambi Timur Sudah 14 kali pelaku berhasil melakukan aksi tersebut dan atas perbuatannya pelaku akan dikenokan pasal 363 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjaro Nah rasul lah situ, bagaimana beritanya? Ini dia Tiga orang tersangka pelaku penipuan dengan modus pengganjalan tusuk gigi pada mesin ATM diamankan pihak Polsek Jambi Timur Pihak kepolisian menangkap 3 pelaku yang akan melakukan aksi di ATM Bank BRI di sualayan Pres di Jalan Sentot Alibasa Jambi Timur Sudah 14 kali pelaku berhasil melakukan aksi tersebut Atas perbuatannya pelaku akan dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 5 tahun lebih kurungan penjara Dalam modusnya, pelaku melakukan pengganjalan di mesin ATM yang akan dimasukkan kartu menggunakan tusuk gigi dan setelah korban merasa kebingungan, pelaku masuk untuk membantu korban Dengan cara itu, pelaku mendapatkan nomor pin korban dan menukar kartu ATM korban dengan kartu yang sudah disiapkan pelaku AKP Yumika Putra, Kapolsek Jambi Timur menjelaskan Tiga pelaku tersebut merupakan residivis warga luar Jambi Mereka berasal dari serang Kerawang dan Pekanbaru, Riau Yang mana pelaku juga sudah pernah melakukan aksi yang sama di wilayah Pekanbaru Kami sampaikan bahwa Prosek Jambi Timur, Senyal Reskrim Jambi Timur telah melakukan ungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan modus operandi mengganjal kartu ATM yang dilakukan oleh tiga orang tersangka masing-masing dengan inisial RD, kemudian TN dan GT saat ini untuk pelaku sudah kita amankan dan sudah kita lakukan pemeriksaan dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan pelaku mengakui sudah melakukan tindak pidana modus mengganjal kartu ATM ini sebanyak 14 kali di wilayah Kota Jambi masing-masing 10 kali di wilayah hukum Polsek Jambi Timur dan 4 kali di wilayah hukum Polsek Jelutung barang bukti yang berhasil kita cita berupa berbagai kartu ATM sebanyak lebih kurang 20 kemudian barang bukti lain yang ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku Pasal yang dikenakan? Pasal 363 ya zaman hukuman di atas 5 tahun yang kita lakukan penahanan terhadap para tersangka namun masih kita kembangkan lagi ya dari kejadian yang tidak ada yang di wilayah Kota Jambi namun baru saat ini yang bisa kita dalami sebanyak 14 TKP Kapolsek Jambi Timur mengimbau agar masyarakat berhati-hati apabila sedang berada di lokasi ATM jangan sampai jika ada kendala meminta pertolongan kepada orang yang tidak dikenal Torik Jek TV melaporkan terima kasih selamat menikmati